Pemirsa Dinas Pendidikan Jawa Barat berencana menambah formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sebanyak 28.059 formasi guru PPPK akan diusulkan untuk tahun ini. Kedisdik Jabar Deddy Supandi menyatakan Jabar saat ini sangat membutuhkan guru PPPK. Sebab di 2022 mendatang secara nasional akan kekurangan guru PNS. Pemerintah pusat menargetkan 1 juta guru di luar guru PNS yang masih mengajar. Kedisdik menjelaskan dari jumlah tersebut 21.760 telah terakomodasi. Dengan rincian 10.127 guru SMA, 10.887 guru SMK, dan 766 guru SLB. Sementara 6.299 sisanya masih belum terakomodasi. Sebab masih ada ketidak sinkronan data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Distrik Jabar di beberapa mata pelajaran. Percahaw频 yang masih belum terakomodasi. Jadi yang terakomodasi 21.760 informasi. Pertanyaannya sekarang PPK ini terkiri dari Apa saja Buru Pono R Termasuk Buru X Dan kedua Buru Pono PNS yang sudah Disertifikasi Buru Pono PNS Yang belum disertifikasi Tapi telah terdaftar di Dapod Pada akhir SMP-19 Dan Menurusan pendidikan Profesi buru untuk PPK Yang saat ini Tidak mengajar Ini adalah untuk Memandang P3K Termasuk Kalau kami sampaikan bahwa Data P3K di sekolah Yang mana saja Yang ada provasinya Dari 21.790 Itu di SMA 10.127 Orang Untuk SLP 786 Dan untuk SMP 10.887 Permasalahan-permasalahan jabatan Yang terkait dengan Formasi tadi Yang belum masuk Itu menjadi Permasalahan nasional Ini berarti Ini berarti solusinya Harus Dimuka POD Untuk Reproduksi Masa daerah Kedis Dik Kedis Dik memaparkan Guru yang bisa mengikuti Seleksi PPPK Terdiri dari guru honorer Guru non-PNS Yang sudah disertifikasi Guru non-PNS Yang belum disertifikasi Tapi telah terdaftar Di Dapodik Pada akhir Desember 2019 Serta lulusan Pendidikan Profesi Guru Yang saat ini Tidak mengajar Tim Liputan Bandung TV